Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka pengaduan bagi pekerja yang tidak atau terancam tidak mendapatkan tunjangan hari raya. LBH membuka posko THR 2016 selasa kemarin. Dilansir dari CNN Indonesia.com, pengacara publik LBH Jakarta Oki Wiratama menyatakan masih banyak perusahaan yang memutuskan untuk tidak membayarkan tunjangan hari raya. Sebagai informasi, hak tunjangan hari raya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2016. Aturan tersebut berlaku bagi pegawai tetap maupun kontrak. LBH mencatat peningkatan laporan jumlah pegawai yang tidak mendapatkan THR dari tahun 2013 sebanyak 524 orang menjadi 1.785 orang pada 2014. LBH berharap Kementerian Tenaga Kerja memberi sanksi untuk perusahaan yang telat atau tidak memberikan THR. Perusahaan yang telat membayar akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah anggaran THR yang ditetapkan. Sedangkan bagi yang tidak membayar akan dikenakan sanksi administratif. Terima kasih telah menonton!